Saudara kita akan menuju ke Monumen Kesaktian Pancasila sebelum kita lanjutkan informasi-informasi soal pelantikan wakil rakyat kita akan menuju ke Monumen Kesaktian Pancasila. Di sana ada peringatan Kesaktian Pancasila yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! 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 Kepada Inspektur Upacara, Hormat Sanjata! Rauh! Ya itu tadi yang Anda saksikan di Lihar Kaca adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini yang diperingati di tanggal 1 Oktober 2024. Dan Presiden Joko Widodo akan menjadi Inspektur Upacara di Menumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini juga dipimpin oleh Kemandan Upacara 1, yaitu Kombes Pol I. Ketut Gede Adi Wibawa, dan Kemandan Upacara 2 adalah Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni. Dalam Upacara ini juga nantinya Ketua MPR Bambang Swatio membacakan teks Pancasila, lalu Ketua DPD Lanyala Matiliti akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sementara Ketua DPR Puan Maharani akan melakukan penandatanganan dan pembacaan ikrar.